Hai Selamat datang Sobat Operator handphone bersama saya Cokok Nilsmart sekarang ini saya ada Xiaomi Redmi 8A Pro dan handphone ini sebelumnya sudah saya bongkar untuk backdoor nya ya sudah saya bongkar kemudian kasusnya handphone ini lupa akun minyak atau masih terkunci Mi Cloud nya ya kemudian di sini sebentar lagi kita akan Bypass Mi Cloud nya berikut Bypass FRP nya dan tentu saja kita akan menggunakan dongle MRT ya ini dongle MRT nya sudah kita siapkan kemudian handphone ini memang sengaja saya bongkar karena kita butuh test point untuk koneksi ke komputernya kita kita bisa letakkan handphonenya lalu kita bisa pasang dongle nya dulu sebentar kita pasang dulu kemudian kita lanjut siapkan pinset lalu eh kabel data ya ini untuk port USB nya type-c kita kasih sambungan seperti ini lalu kita menuju ke tampilan PC untuk proses selanjutnya dan di PC disini saya kita sudah siapkan MRT nya ini MRT versi 3.95 kita bisa langsung buka saja lalu kita tunggu sampai tol MRT nya terbuka kita tunggu sejenak ya ini sudah terbuka kita bisa taruh di sini kemudian kita kita bisa tab atau pilih Xiaomi ini Xiaomi lalu untuk modelnya disini bisa kita arahkan ke model Redmi 8A ya jadi kita akan gunakan Redmi 8A untuk bootnya karena 8A pro ini sama ya di sini pilihannya juga yang ada Redmi 8 dan Redmi 8A kita pilih yang Redmi 8A saja ini ya kemudian kita bisa klik ini eras account kita aktifkan lalu sebelum eksekusi kita bisa buka device manager dulu ini kita setenbaikan saja untuk mengecek nanti kalau handphone sudah terbaca dengan PC kemudian disini bisa kita lanjut ke handphonenya kita bisa koneksikan handphone ke PC sebelumnya kita siapkan pinset kita konsletkan tes poinnya ya di sini ada empat titik tes poinnya ini nomor satu dan nomor dua dari bawah ya ini yang kita tunjuk dan ini nanti kita akan konsletkan kemudian kita sambil menekan tombol power power on off ya beberapa kali oke dan ini harus kita pastikan konektor dari power on off nya nanti bisa terkoneksi ya karena mesinnya tidak dibaut seperti ini oke kita segera konsletkan kita posisikan dulu jari kita di tombol powernya ya ya ini kita posisikan seperti ini kemudian kita shotkan dan ini harus menggunakan baterai ya baterai harus terpasang seperti ini oke kita bisa konsletkan menggunakan pinset dua titik ini kemudian tombol power kita tekan beberapa kali lalu kita segera koneksikan ke PC Oke sudah ada bunyi bip dan kita lihat di device managernya kita cek dulu ya Hai ini dan disini sudah terbaca sebagai Qualcomm HS USB keyd loader 9008 dan kebetulan potnya terbaca di pot 6 disini bisa kita arahkan ke kom 6 ya ini lalu kita segera klik start Hai kemudian kita tinggal tunggu prosesnya ya proses sedang berjalan reading mobil GPT blok data sudah 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 sukses analis blog data kita tunggu Hai tinggal proses disable find my phone ya ini disable find my device nya ya ya kita masih menunggu sampai sukses Hai ya ini ini disabel find my phone kita tunggu sebentar dan ini sudah sukses-sukses all is done kemudian handphone reboot ya menyala sendiri coba kita lepaskan kabel datanya kita tunggu dan ternyata hanya sekedar mengecas saja jadi kita bisa nyalakan secara manual kita bisa tekan tombol powernya kita nyalakan kemudian Hai kemudian kita tunggu sampai bootingnya selesai Hai dan nanti kita akan lihat apakah setelah kita bypass miklutnya ini untuk FRP nya apa ikut terbaipas ataupun masih terkunci kita tunggu saja sampai proses bootingnya selesai oke 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 sebentar lagi tunggu ya sudah selesai dan masuk di pilihan bahasa kemudian disini kita akan set up kita apa akan pastikan apakah FRP nya masih terkunci atau sudah terbebas ya kita set up saja ini kita set up tanpa tanpa jaringan internet kita lewati ada pilihan beberapa pilihan ini kita lewati saja dan kita tunggu sampai set up terakhir tunggu sebentar masih muter-muter kita naik lagi kemudian pengaturan selesai tunggu masih memuat aplikasi dan ini suaranya agak sedikit berisik ya karena ada hujan kita tunggu masih memuat aplikasi sebentar lagi dan ternyata disini ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset dan kemudian ketika kita klik siapkan ponsel dia akan kembali lagi di halaman awal MIUI 11 seperti ini kemudian disini kita akan set up lagi kita akan set up menggunakan jaringan internet ya kita koneksikan dulu ke jaringan Wifi dan ini sekaligus kita ingin mengetes ketika terkoneksi ke jaringan Wifi Apakah apa namanya mikrutnya ini relok lagi atau sudah aman-aman saja kita sambil mengetes saja ini proses sudah terkoneksi ke jaringan internet via Wifi kemudian masuk di sini kita klik jangan salin lalu muter-muter lagi tunggu sebentar dan disini minta eh kunci layar kita bisa Klik gunakan akun Google gantinya saja kemudian kita tunggu sampai set set up terakhir verifikasi akun anda seperti ini oke sampai disini artinya handphone ini masih terkunci FRP nya dan kalau akun Google nya ini lupa tentu saja kita harus bypass FRP nya kita matikan dulu handphonenya dan segera kita eksekusi untuk proses FRP nya sama kita menggunakan MRT dongle juga cabut baterai nya pasang kembali dan kita koneksikan ke PC seperti tadi kita bisa shotkan untuk test point nya lalu tekan tombol power beberapa kali ya jadi ini prosesnya sama seperti tadi kita shotkan test point nya klik berapa kali tombol powernya dan kemudian kita koneksikan ke PC lagi kita pastikan handphone Oh ternyata ada getar ya ini berarti tidak terbaca tidak terkoneksi kita bisa ulang kembali cabut baterai pasang kembali lalu kita test point lagi jadi mungkin tadi kurang maksimal kita ulang lagi konsletkan test point nya klik beberapa kali tombol powernya ok dan kemudian kita koneksikan kembali pastikan terbaca ya sudah ada pergerakan pada device managernya kemudian bisa kita lihat kemudian disini sudah terbaca sebagai QD loader 9008 pot kom 6 disini kita rubah pot komnya 6 lalu yang awalnya iris ekon kita rubah menjadi iris frp kita aktifkan lalu kita klik star dan kemudian proses bypass fp nya pun berjalan kita tunggu saja sampai selesai sampai prosesnya all is done ya ini sudah selesai sudah all is done kemudian kita ke handphonenya lagi handphone ini seperti menyala kembali dan hanya sebatas pengecasan saja jadi kita bisa nyalakan manual seperti tadi kita tekan tombol powernya sampai handphonenya menyala ya kita tinggal menunggu proses bootingnya dan untuk booting kedua ini tidak terlalu lama kita tunggu saja dan kalau sudah selesai kita akan masuk di tampilan hubung ke WP ya kita tunggu ya hubung ke jaringan seperti ini lalu disini karena masih terkoneksi ke jaringan WP kita bisa next saja memeriksa update kita tunggu masih muter-muter lagi seperti ini kita tunggu saja ya kemudian disini bisa klik jangan salin kemudian tunggu sebentar muter-muter lagi dan kita akan masuk di halaman akhir Google login kita tunggu dulu kita tunggu dulu ya masuk di halaman Google login seperti ini nah disini kita bisa perhatikan di pojok kiri bawah ada tulisan lewati kita bisa melewatinya jadi kita tidak harus meloginkan dengan agun Google yang lama lagi kemudian disini bisa kita lewati kemudian ini bisa Scroll ke bawah mentok lalu setuju sentuhan sedikit sentuhan akhir muter-muter kita tunggu dulu kita tunggu saja Hai ya sedikit sentuhan akhir masih loading dan kemudian disini masuk ke akun Mi anda disini kita bisa lewati saja bisa lewati ya kita lewati kemudian next lagi next lagi pilih peluncur tema ini kita next saja kemudian ini untuk meminta install apa ini kita ancek saja semuanya lalu berikutnya Hai dan kemudian pengaturan selesai kita klik tanda panah untuk selesai dan kita bisa pastikan handphone akan segera masuk ke halaman menu tunggu sebentar masih muter-muter lagi Hai dan handphone sudah berhasil ke halaman menu ya dan ini artinya proses bypass prp-nya sudah sukses ya ini klik mengerti saja dan untuk mikrotnya saya kira sudah aman ya karena tadi sudah lama kita coba kita tes tidak terkunci kembali tidak relog ini sebentar masih sedikit ngeheng masih loading barangkali kemudian disini kita akan coba apakah koneksi Wip-nya ini ada jaringan internetnya ya barangkali jaringan Wip-nya ini jaringan bohong-boongan saja kita bisa Hai apa ya kita browsing saja atau kita muter YouTube coba ya jadi ini untuk memastikan bahwa internet saya ini koneksi Wip-nya ini ada internetnya dan bisa kita pastikan dari tadi mikrotnya sudah tidak terkunci lagi ini apa ya Coba kita masuk di channel Joko Kendil kita pastikan bahwa browsingnya ini berjalan kemudian nanti kita akan tes mutar video ya ya tentu saja ini koneksi Wip-nya ada internetnya ya kita mutar video dan berjalan ya Hai dan ini artinya untuk bypass mikrotnya juga sudah aman tidak terkunci kembali Hai Oke sampai disini sekian dulu terima kasih dari saya Joko Kendil Smart semoga ini bisa bermanfaat Hai akhir kata dari saya salam Opreker handpun hai 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 hai